Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim Puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah SWT Atas kelimpaan berkah dan karunianya Sehingga kita dapat kembali berjumpa dalam program SWB Edisi Sehati bersama Bihati Bersama saya Amalia Tina Menyapa pemirsa MTA TV Juga pendengar persara FM dimanapun Anda berada Yang semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik Sehingga dimudahkan dalam ibadah juga dalam segala urusan Nah untuk hari ini Kita sudah dengan narasumber spesial kita dari Bihati Yaitu dokter Khoyrul Hadi SPKK Kita sapa terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik gimana kabarnya hari ini pak dokter Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Puasanya lancar ya dokter Alhamdulillah Dan ini kemarin nih saya sudah dapat informasi dan baca-baca juga di Instagram Kalau Bihati membuka klinik baru ya dokter Ya Alhamdulillah Kliniknya lokasinya ada di jalan dokter Sutomo nomor 28 Seriwet dari Lawian Surakarta Nah ini pindah atau buka cabang ini dokter Alhamdulillah pindah Alhamdulillah Gedungnya sudah Gedungnya baru dan lebih bagus tentunya ya dokter ya Ada lima lantai dan kemarin tanggal 22 Maret juga sudah diresmikan Langsung oleh gubernur Jawa Tengah ya pak ya Iya Bapak Ganjar Plano Baik Nah ini mungkin apa nih selain gedungnya yang baru Apalagi nih pak dokter yang baru dari Bihati Yang baru ya baru gedungnya ya Kalau sistem kalau pelayanan dan macam-macam pelayanan ya masih relatif sama Karena dari dulu sebetulnya sudah relatif saya kompliti ya Dari beberapa dengan beberapa alat dan beberapa obat gitu ya Sudah dari awal sedihnya sudah saya persiapkan untuk menjadi klinik terkomplet gitu ya Ter-mumpuni ya seukuran kekuatan saya gitu ya Jadi kalau terapi urusan kesehatan kulit, urusan wajah penampilan, insya Allah sudah sangat mumpuni Kita sediakan ada laser, ada radio frekuensi ya Yang sekarang mungkin orang bilang rejuvinasi, rejuvinasi gitu ya Itu sebetulnya sudah dari zaman saya pendidikan spesialis Sudah ada tentang rejuvinasi Tapi setelah hampir 23 tahun baru viral gitu Baru 20 tahun baru orang sama kemarin Juga ada viral soal serum retinol Serum retinol Wah itu sudah saya 25 tahun yang lalu sudah belajar sudah mage soal itu Dan di Bihati juga sudah ada ya pak? Sudah ada dan saya sudah mage dari dulu Tapi baru kemarin orang bilang ada serum retinol Yang katanya begini-beginilah kita sudah pakai dari awal berdiri Bihati sudah pakai Baik dan ini mungkin nanti bisa dibahas lebih lanjut nih dokter Tentang serum retinol dan juga laser rejuvinasi Tapi sebelumnya kita juga mengundang pemirsa MTA TV Juga pendengar persada FM dimanapun Anda berada Untuk bergabung dan mungkin ingin bertanya langsung dengan dokter Hoyrul Hadi Bisa melalui telpon di nomor 0271 679 3000 Atau whatsapp dan sms di nomor 0811 255 3000 Nah ini dokter mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu tentang serum retinol Ini bagaimana cara kerjanya? Ya Apa itu serum retinol itu kan yang membiralkan kan Tidak tahu dari siapa yang bikin gitu ya Tapi orang menjadi apa Kayak terbuai dan menganggap bahwa serum retinol itu sesuatu banget gitu ya Pada sebetulnya sudah ilmu lama Sudah kita pakai dari pihati berdiri gitu ya Dan memang di dalam retinol atau orang Sebetulnya itu namanya retinoin Ada turunannya retinol Itu sebetulnya dari asam vitamin A Asam vitamin A ini Memang punya kemampuan untuk Memicu Apa itu Produksi atau memicu Produksi ataupun Sistem kolagen ya Kolagen di kulit dermis ini menjadi lebih banyak gitu ya Dan lebih tebal Sehingga tujuannya itu untuk mencegah terjadinya penuhan dini gitu ya Dan dia menginjus menyebabkan kulit bagian dermis itu tetap tebal Kalau dari bagian kulit dermis itu tebal Maka diharapkan kerut itu tidak segera terjadi gitu ya Baik dan mungkin ini serum retinol ini kan kegunaannya untuk menunda penuhan dini ya Pak Ya sebetulnya banyak penuhan dini Mengurangi Apa itu Komedo ya Kemudian Apa itu Mengecilkan pori-pori ya Tapi Ini retinolnya gitu ya Nah serumnya ini kadang-kadang yang malah justru bikin masalah Oh karena campuran Atau bagaimana Jadi serum ini media Media untuk melarutkan Yat aktif yang namanya retinol Dan Tidak semua orang Bisa dikasih serum Nah kalau Orang kulit tidak cocok dengan serum Justru yang terjadi malah jerawatan Dan kasus ini banyak sekali Ketika Kemarin viral Orang pakai retinol itu Banyak sekali orang datang ke klinik Karena setelah pemakaian Beberapa saat Jadi jerawatan yang luar biasa Baik Jadi kalau misalnya nih kan sekarang lagi Banyak juga ya Pak ya produk-produk yang mengandung retinol Atau serum-serum retinol Nah ini sebenarnya boleh atau tidak digunakan tanpa resep dokter Sepanjang pengaituan saya itu Kalau zaman retinol itu Harus pakai resep dokter Baik Enggak boleh dijual Bebas Oh baik Sepengertian Saya enggak tahu kok Sekarang Sepertinya ada yang Dijual bebas Atau masih lewat Dokter tapi dokternya menjual Jadi bukan Atas diperiksa Dan ditentukan ini harus pakai ini Tapi Menjual Dijual bebas Dia sebagai endorsement Nah mungkin ini kondisi kulit yang bagaimana ini Dokter yang membutuhkan retinol Kulit yang membutuhkan retinol Sepengat Itu di wilayahnya Ahli seorang dokter Dan keadaan seperti apa Saya rasa Sulit diceritakan di sini Dan mungkin ini Umur berapa minimal bisa menggunakan retinol Dokter Tergantung kelainannya Umur itu tidak Menjadi ukuran Yang menjadi ukuran itu Ada masalah apa tidak Oh baik Karena tadi fokusnya Kalau retinol itu kan untuk Menunda penuaan dini Ya ini kan Yang menarik Begitu kan iklan Oh baik Jadi Tidak hanya untuk penuaan dini sebenarnya Oh banyak Begunaannya Baik Ada Ada permainan Yang menarik iklan Itu untuk Ya seperti inilah Jadi misalnya ada Orang bilang lidah buaya Manfaatnya ini Atau teh Ini Manfaatnya ini Manfaatnya kecil Tapi diceritakan besar Bahwa teh ini Bikin gula darah turun Bikin kesehatan Bikin antioksidan Dan sebagainya Iya punya daya antoksidan Iya punya ini Iya punya ini Tapi Yang lupa diceritakan itu Ketika punya efek itu Harus pada dosis berapa Ya Dosisnya kadang tidak disebutkan juga ya Nah pada volume Berapa dosis berapa Berapa lama memakai Sudah memberikan Efek yang diharapkan Ini yang Tidak dibahas dalam iklan Iklan pasti Bercerita tentang Suatu yang Hebat dan bagus Iya pasti Nah untuk di BHT nih Serum retinol Mungkin Ada Kriteria apa sih Yang bisa menggunakan Serum retinol dari BHT Di Saya sendiri Tidak Tidak Suka pakai serum Saya tidak kemas retinol Dalam serum Oh baik Saya kemas dengan cara lain Dan Kondisi seperti apa Ya Itu di wilayah klinis Tidak untuk publik Jadi ini kalau Tidak dimasukkan di dalam serum Lalu bentuknya apa dokter Banyak Bisa Krim Bisa sarap Baik Berarti tidak Ini ya Kan banyak nih rame Serum bahan aktif Retinol Isinya retinol Retinol berapa persen Gitu Itu sebenarnya Berarti tidak Tidak begitu bagus ya Dokter Kalau Sepengetahuan saya Kalau itu Masuk ke Ranah kosmetik Yang bisa dijual Bebas Itu dosisnya Sangat rendah Sekali Baik Karena itu untuk Mesh produk Produk Masal Yang Dibuatkan Ijen edar Itu Sebetulnya pada dosis Yang Boleh dibilang Tidak punya efek terapi Oh baik Gitu ya Jadi Ya Ya mungkin setelah Paukan berapa lama Tetapi justru Menurut saya Serumnya ini Yang bikin Sering bikin masalah Bahan campuran Dari serumnya itu ya Dokter ya Yang bikin masalah Nah Berarti Kalau retinol Tidak boleh digunakan Dengan Tanpa resep dokter Berarti Kalau Dibihati Menggunakannya Mungkin berapa Persen Atau berapa lama Untuk efeknya Nah Kalau Prosen Kalau berapa lama Yaitu Tidak bisa kita Serahkan di publik Ya Itu bukan konsumsi publik Baik Baik Nah ini mungkin Membahas yang kedua ini Dokter Tentang Laser rejuvinasi Ini apa Jadi gini Rejuvinasi Itu kan Menarik Biar Kembali Kelihatan muda Atau Menunda penuaan Gitu ya Menunda penuaan Nah sebetulnya Caranya itu Banyak Gitu ya Salah satunya Kita bahas dengan Serum retinol Apa retinol Bahan retinol Tadi ya Terus ada orang lain Yang mengemas Menjadi serum Oke Jadi ada Dari bahan obat Ada Dari bahan Bukan obat Ya Bukan obat Itu berarti Pakai Modalitas alat Alat bisa dengan Laser Kemudian ada Dengan Alat lain Namanya Radio Frequency Ini Beda Alatnya Tapi titik tangkapnya Adalah sama Gitu ya Nah Laser sendiri Jenisnya banyak Ya Laser sendiri Jenisnya banyak Pertanyaannya Mana yang lebih efektif Nah ini juga Tergantung yang Ngomong siapa Tergantung Penelitian yang Meneliti siapa Kan gitu Karena semua orang Jualan Pasti akan Klaim bahwa Alatnya Paling baik Kemudian Kemudian Dengan Radio Frequency Ada Termits Ada Macem-macem lah Dengan segala Ceritanya Gitu ya Dengan segala Ceritanya Nah Nah ini Masyarakat bisa menjadi Korban iklan Apalagi Kalau yang ngomong Sudah Dokter Yang ngomong Sudah Klinisi Dia akan Menjual Gitu ya Menjual Apa yang Dia akan Jual Gitu ya Dan masyarakat Hampir tidak Punya Daya filtrasi Mana yang baik Mana yang tidak baik Gitu ya Mana yang baik Dan mana yang tidak baik Dan semua Berlomba Untuk Semacam Klinik-klinik Ini Ya menjual Kehebatan Kehebatannya Ya Nah ini Dan masyarakat Hampir Sekarang ini kan Sana baik Sana baik Nah baru Nanti kalau Kepentok Gak ada hasilnya Baru Lari Gak ada hasilnya Baru lari Ya semua Dikembalikan Kepada Kejujuran Seorang Klinisi Seorang dokter Bahwa Apa yang Dia berikan Untuk Pasien Ini Sudah yang Terbaik Apa Masih Kurang Baik Baik Nah ini Nanti Masyarakat Yang akan Menilai Masyarakat Yang akan Merasakan Kalau Klinik Yang Betul-betul Memberikan Terapi Yang baik Dengan Jujur Yang baik Saya Rasakan Nanti akan Masyarakat Menilai Juga Baik Berarti bisa Dinilai Sendiri Nanti Dokter Dan ini Dokter Mungkin bisa Kita bahas Lebih lanjut Nanti Setelah Informasi Berikut Dan Pemirsa MTA TV Juga Pendengar Persada FM Dimanapun Anda Berada Akan Kami Lanjutkan Perbincangan Kita Setelah Informasi Berikut Ini Wajah Mulus Wajah Behati Kulit Halus Kulit Behati Wajah Halus Wajah Behati Kembali Mulus Kembali Mulus Wajah Mulus Wajah Behati Kulit Halus Kulit Behati Wajah Halus Wajah Behati Kembali Mulus Klinik Behati Kembali Mulus Klinik Behati Wajah Wajah Halus Halus Wajah Behati Kembali Mulus Kembali Mulus Wajah Mulus Wajah Behati Kulit Halus Kulit Behati Wajah Wajah Halus Wajah Behati Kembali Mulus Klinik Behati Kembali Mulus Klinik Behati Baik Pemirsa MTA TV Juga pendengar Persada FM Dimanapun Anda Berada Kembali lagi Dalam program SWB Bersama Behati Dan tadi Sebelumnya Sudah Ditayangkan Video tentang Gedung baru Dari Behati Sangat Megah Dan cantik Ya dokter Dan ini Kita juga Mengingatkan Kepada Pemirsa MTA TV Juga pendengar Persada FM Dimanapun Anda Berada Yang ingin Mengirim Pertanyaan Bisa Melalui Telepon Di nomor 0271 679 3000 Atau Whatsapp Dan SMS Di nomor 0811 255 3000 Nah ini dokter Sudah ada Pertanyaan Masuk Empat Pertanyaannya Tentang Retinol Tidak Disebutkan Namanya Yang pertama Penggunaan Serum Retinol Itu Harus Diiringi Oleh Obat Lain Atau Hanya Serum Retinol Saja Sudah Boleh Dokter Nah Saya Sebetulnya Tidak Sependapat Soal Serum Retinol Jadi Saya Tidak Bisa Komentar Banyak Soal Itu Karena Sebetulnya Retinol Ini Obat Yang Harus Diresepkan Peraturan Itu Sebenarnya Masih Berlaku Itu Harus Diresepkan Jadi Kalau Anda Mendapatkan Itu Dari Dokter Tanyakan Dokter Yang Memberi Saya Tidak Bisa Menjelaskan Soal Itu Tapi Kalau Anda Dari Penjualan Bebas Tanya Ke Bagian Yang Mengeluarkan Kalau Selama Ini Sepaham Saya Penggunaan Retinol Itu Harus Di Bawah Resep Dokter Harus Memakai Resep Dokter Jadi Sehingga Disitu Ada Advise Kapan Maka Dan Tidak Makin Dan Sebagai Sebagainya Dosisnya Pun Sangat Variatif Nah Ini Kalau Sudah Pakai Serum Retinol Dari Penjualan Bebas Saya Tidak Bisa Kementar Dan Bisa Ikut Membenarkan Mau Bagaimana Baik Dan Ini Pertanyaan Kedua Ini Resiko Efek Samping Dari Terlalu Sering Menggunakan Serum Retinol Apa Dok Ya Yang Sudah Saya Dapatkan Justru Banyak Jurawatan Yang Orang Pada Ke Klinik Karena Pemakaian Serum Itu Banyak Datang Ke Klinik Justru Jurawatan Baik Dan Ini Dokter Ada Telepon Masuk Kita Angkat Terlebih Dahulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Dengan Siapa Di mana Anto Di Karanganyar Baik Bapak Anto Di Karanganyar Silahkan Ada yang Ingin Disampaikan Atau Ditanyakan Assalamualaikum Pak Dokter Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bisa Diberikan Satu Advise Itu Ketika Muka Kita Terkena Dampak Tasar Kulit Bupeng Apakah Itu Bisa Dikembalikan Seperti Dulu Karena Ada Seperti Istilahnya Jawa Itu Legok Begitu ya Nah Yang Diberi itu Bagaimana Penanganannya Pak Dokter Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Baik Tadi Pertanyaan Tentang Bupeng Di wajah Jadi Gini Kembali Ke Kelainan Yang Sering Kelainan Yang Ada Pada Wajah Kelainan Pada Wajah Ini Bisa Karena Jerawatan Bisa Karena Flag Coklat Atau Hitam Yang Parah Bisa Karena Kerut Yang Belum Pada Waktunya Dan Bisa Karena Bopeng Bopeng Bekas Jerawat Nah Ini Semua Menjadi Masalah Permasalahan Kulit Wajah Yang Sedemikian Ini Kalau Mundur 30 Tahun Yang Lalu 50 Tahun Yang Lalu 30 Tahun Merasa Masih Hal Yang Wajar Dan Nggak Perlu Dilakukan Koreksi Orang Jerawatan Ya Sewajarlah Remaja Belakangan Sekarang Ini Sudah Orang Mulai Care Dengan Wajah Karena Wajah Menjadi Penampilan Seseorang Dan Sekarang Orang Jerawatan Sudah Merasa Perlu Berobat Orang Flag Merasa Perlu Berobat Orang Bopeng Juga Merasa Perlu Berobat Tetapi Animo Belum Terlalu Tinggi Karena Untuk Pengobatan Bopeng Memang Tidak Mudah Apakah Masih Bisa Masih Masih Bisa Diperbaiki Masih Bisa Halus Banget Bisa Cuma Dari Sesi Perawatannya Perlu Energi Yang Luar Biasa Artinya Energi Tuan Perlu Pembiayaan Dan Perlu Kesabaran Terapi Bopeng Tidak Bisa Serta Merta Bagus Minimal Harus Terapi Satu Tahun Sampai Satu Setengah Tahun Itu Pun Harus Rutin Tiap Dua Minggu Atau Tiap Tiga Minggu Kita Treatment Pakai Laser Yaitu Tadi Kita Bicara Laser Rejuvinasi Laser Apa Itu Mengatasi Skars Agna Atau Bopeng Laser Untuk Menunda Kerut Banyak Kegunaan Laser Itu Dan Yang harus Suatu Hanya Harus Dipahami Itu Bahwa Terapi Laser Ini Enggak Serta Merta Kita Terapi Langsung Bagus Itu Harus Berkali-kali Termasuk Soal Bopeng Tadi Memang Harus Berkali-kali Untuk Diterapi Laser Dan Apakah Hasilnya Bagus Jadi Apakah Pasti Bagus Sepanjang Pengalaman Saya Banyak Bagus Yang Hasilnya Bagus Bisa Perbaikan 80-90% Dan Mungkin Di PHT Sendiri Ada Gak Dokter Untuk Perawatan Bopeng Ada Itu Pengalaman Saya Dan Kita Punya Alatnya Mesinnya Dari 2009 2009 Sudah Baik Jadi Sudah Lengkap Sudah Sudah Dari Dulu Sampai Untuk Pengencangan Yang Orang Bilang Kayak Mesin Setelika Kita Saya Punya Yang Paling Kuat Dengan Power Yang Tinggi Baik Dan Sudah Sangat Lengkap Berarti Dan Untuk Pak Anto Tadi Di Karanganyar Bisa Langsung Datang Ke BHT Untuk Pengobatan Bopeng Nah Ini Ada Pertanyaan Lagi Dari Ani Di Solo Dua Pertanyaannya Yang Pertama Kalau Menggunakan Madu Apakah Fungsinya Sama Seperti Retinol Lalu Yang Kedua Penggunaan Serum Retinol Ini Punya Batas Tertentu Atau Seterusnya Harus Pakai Terus Atau Bisa Dikatakan Bila Berhenti Untuk Pemakaian Kulit Akan Kembali Seperti Awal Tanpa Perawatan Sepertinya Masih Masalah Retinol Tadi Dokter Terapi Madu Untuk Wajah Nah Ini Harus Hati-hati Tidak Semua Kulit Bisa Dikasih Madu Kulit Yang Tidak Cocok Dengan Madu Justru Nanti Berjerawatan Sepenjang Suku Parah Baik Dan Madu Itu Sepenjang Pengatuan Saya Memberikan Efek Terapi Kalau Apa Itu Diminum Kalau Untuk Dioles Saya Belum Mendapatkan Referensi Kembali Soal Serum Retino Sebetulnya Saya Tidak Menganjurkan Kalau Anda Tanya Harus Berapa Lama Harus Bagaimana Pakai Serum Retino Sendiri Saya Tidak Setuju Apalagi Dijual Bebas Karena Sebetulnya Obat Ini Speknya Tidak Dijual Bebas Nah Kalau Dijual Bebas Kalau Ada Masalah Yang Bertanggung Siapa Tidak Jelas Akhirnya Datang Kita Untuk Di Repair Di Perbaiki Jadi Kalau Saya Ditarik Ke Alas Serum Retino Saya Sendiri Setuju Itu Baik Baik Dan Itu Tadi Untuk Ibu Ani Di Solo Jadi Madunya Diminum Saja Dokter Tidak Usah Dipakai Di Muka Nah Nah Tentang Madu Ini Dokter Dulu Sempat Ramai Bahan Bahan Alami Untuk Wajah Jadi Mereka Memakai Bahan Bahan Alami Yang Langsung Misalnya Timun Teh Madu Langsung Di Aplikasikan Ke Wajah Apakah Efeknya Bisa Berpengaruh Pada Wajah Atau Bagaimana Dokter Boleh Dipakai Boleh Cuma Harus Paham Juga Kulit Yang Bagaimana Yang Boleh Dan Tidak Boleh Nah Ini Yang Saya Tidak Bisa Memberikan Advis Di Pabrik Begini Nanti Menjadi Penyesatan Kalau Tidak Benar Jadi Kalau Pasien Datang Ke Saya Tanya Dok Saya Boleh Pakai Ini Dari Bana Alam Langsung Atau Tidak Nah Itu Saya Akan Katakan Kalau Emang Boleh Boleh Kalau Tidak Tidak Ya Melihat Perkasus Tapi Kalau Sudah Di Forum Umum Gini Tidak Bisa Nanti Dikira Saya Semua Boleh Semua Benar Ini Penyesatan Nah Kalau Kalau Kepasien Saya Sudah Ngerti Kasusnya Apa Hanya Untuk Untuk Beliau Untuk Pasien Tapi Kalau Dini Nanti Wah Pak Dokter Bihati Aja Boleh Gini Gini Yang Dengar Tidak Ngerti Pada Kondisi 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 Kulit Apa Yang Boleh Dan Tidak Boleh Nanti Menjadi Dalil Pembenar Semua Boleh Pakai Padahal Besok Menjadi Jurawatan Menjadi Nah Ini Tanda Bisa Bicara Di Depan Umum Mana Yang Boleh Dan Yang Tidak Boleh Baik Berarti Ini Tiap Orang Butuh Treatment Yang Berbeda Beda Ya Dokter Yang Betul Yang Berbeda Sesuai Dengan Masalah Kulit Dicek Dulu Di Dokter Begitu Ya Dokter Tidak Serta Merta Menggunakan Produk Yang Umum Dijual Di Pasaran Dengan Apa Biasanya Diagnosa Sendiri Dokter Yang Terjadi Begitu Atau Korban Eklan Ah Ya Begitu Kebanyakan Seperti Selan Ngomongnya Begini Ada Yang Lagi Booming Merek Ini Hasilnya Gini Ternyata Pake Satu Satu Bulan Dua Bulan Pada Cerawatan Luar Biasa Baru Ke Dokter Sebenarnya Ini Agak Telat Jadi Kedokter Waktu Sudah Rusat Wajahnya Dan Ini Dokter Ada Pertanyaan Lagi Perawatan Kulit Laki-laki Dan Perempuan Apakah Beda Dok Saya Seorang Laki-laki Yang Sering Terpapar Sinar Matahari Bagaimana Perawatannya Beda Banget Ya Tidak Sebetulnya Bukan Yang Beda Kan Bukan Laki-laki Itu Perempuan Tapi Masalah Kulitnya Apa Jadi Berdasarkan Masalah Bukan Berdasarkan Jenis Kelamin Nah Kalau Memang Sering Terpapar Matahari Ya Satu Harus Pake Tabir Surya Yang Tebal Kalau Emang Di Luar Dan Pake Pelindung Fisik Misalnya Topi Payung Dan Atau Caping Justru Mbah-mbah Kita Itu Dulu Yang Betul Mbah-mbah Saya Masih Ingat Simbah Saya Itu Punya Caping Itu Ada Tiga Itu Yang Kecil Itu Caping Yang Tadak Lebar Itu Namanya Tampir Apa-apa Yang Gede Lagi Itu Ada Nah Yang Kecil Dipake Apa Yang Gede Waktu Hujan Jadi Mereka Kerja Di Sawah Yang Gak Kehujaran Gak Kepanas Jadi Ada Ada Jeneng Sendiri Saya Saya Lupa Lah Orang Sekarang Dipanas Panas Gak Pake Apa-apa Topi Aja Jarang Nah Inilah Papar Panas Dan Panas Itu Matahari Atau Paparan Ultraviolet Itu Sebetulnya Menyebabkan Terjadian Penuaan Dini Oh Baik Penuaan Dini Itu Warnanya Kulitnya Gosong Kusam Kemudian Cepat Kerut Kenapa Cepat Kerut Karena Ultraviolet Ini Mematikan Atau Mengurangi Ketebalan Kulit Dalam Atau Kulit Dermis Kolagen Ini Rusak Kalau Kolagen Rusak Ini Bikin Kerut Gitu Ya Ya Kalau Mau Menjaga Penampilan Ya Memang Dindari Paparan Sinar Matahari Tapi kan Tidak Tidak Semua orang Bisa Begituan Baik Berarti Kalau Di BHT Nih Dokter Ada Tidak Treatment Untuk Laki-laki Atau Hanya Khusus Perempuan Saja Oh Banyak Laki-laki Yang Perawatan Banyak Dan Teribetnya Apakah Sama Atau Berbeda Dokter Ya Itu Bisa Sama Bisa Berbeda Itu Bukan Soal Laki-laki Dapat Soal Masalah Kulit Tergantung Masalah Kondisi Kulit Baik Dan Ini Tadi Bisa Langsung Datang Ke BHT Saja Untuk Mas Bapak Yang Bertanya Tadi Dokter Nah Ini Mungkin Ada Beberapa Pandangan Dokter Yang Menganggap Laki-laki Tidak Perlulah Treatment Yang Penting Perempuan Saja Atau Treatment Laki-laki Di Anggap Aneh Gitu Jadi Soal Butuh Perawatan Atau Tidak Perawatan Ini Kan Kebutuhan Masing-masing Perlu Atau Tidak Nah Perempuan Juga Tidak Harus Perawatan Kalau Memang Merasa Tidak Perlu Kan Gitu Orang Perlu Perawatan Wajah Itu Akhir-akhir Ini Aja Setelah Mereka Menyadari Memang Butuh Perawatan Nah Di Korea Di Jepang Sudah Hampir Semua Laki-laki Juga Perawatan Ya Sebutuhnya Anda Dengan Kondisi Wajah Seperti Itu Tidak Perlu Di Peneri Yaitu Pilihan 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 Di Perbaiki Di Pilihan Suga Tidak Harus Laki Tidak Harus Perempuan Yang Merasa Butuh Boleh Perawatan Baik Berarti Ini Tergantung Kebutuhan Dan Tepatnya Kulit Itu Juga Dirawat Ya Dokter Mau Laki-laki Atau Perempuan Kalau Memang Kalau Memang Mau Butuh Penampilan Yang Baik Perlu Perawatan Tapi Kalau Penampilan Kulit Wajah Ya Rimau Apa Adanya Ya Berarti Gak Gak Butuh Baik Dan Ini Ada Beberapa Kondisi Misalnya Dia Kondisi Kulit Itu Normal Tapi Mereka Juga Ingin Perawatan Ini Apakah Bisa 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 Kan Normal Kan Versi Kita Versi Dia Baik Jadi Memang Perlu Dicek Lagi Dokter Dicek Lagi Untuk Apa Mungkin Yang Perlu Dibutuhkan Dari Kondisi Kulit Gitu Baik Ini Ada Pertanyaan Lagi Dokter Banyak Sekali Pertanyaannya Ini Tidak Disebutkan Namanya Penggunaan Serum Setelah Cuci Muka Apakah Memberikan Efek Yang Optimal Atau Bahkan Tidak Ada Efek Apa Maksudnya Penggunaan Produk Serum Setelah Cuci Muka Kalau Sudah Dicuci Berarti Sudah Hilang Kontak Dengan Apa Yang Ditempelkan Tadinya Jadi Kan Bahan Bahan Kosmetik Atau Obat Yang Ditempelkan Di kulit Maksudnya Biar Terserah Kulit Dan Berikan Efek Biologis Yang Baik Nah Apakah Nanti Sudah Dicuci Terus Ya Kalau Sudah Dicuci Yang Nembel Tadi Hilang Tapi Yang Sudah Masuk Kulit Tentunya Akan Memberikan Efek Yang Berlanjut Berarti Berbeda-beda Ya dokter Ada Yang Menyerap Ada Yang Hanya Menempel Begitu Oh Iya Jadi Ada Yang Menyerap Ada Yang Menyerap Ada Yang Cuma Menempel Kalau Kosmetik Itu Hanya Menempel Hanya Bersifat Dekoratif Tidak Memberikan Efek Biologis Ini Peraturannya Ya Peraturannya Sesuatu Yang Dilarikan Ke produk Kosmetik Itu Sebetulnya Tidak Boleh Punya Efek Biologis Baik Nah Dekoratif Sebetulnya Nah Yang Punya Efek Biologis Itu Ada Golongan Sendiri Namanya Kosmetical Kosmetical Ini Bahan-bahan Aktif Yang Dikemas Dalam Persediaan Kosmetik Tapi Punya Efek Biologis Yang Mengaruhi Biologis Kulit Nah Ini Sebetulnya Dua hal Berbeda Yang Kosmetik Mungkin Bahan Aktifnya Sama Tapi Pada Tataran Dosis Yang Sangat Rendah Yang Sebetulnya Harusnya Tidak Punya Efek Biologis Baik 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 Ini Diedarkan Boleh Diedarkan Bebas Ya Nah Kalau Kosmetical Itu Harus Yang Mengeluarkan Yang Mengadvise Penggunaannya Harus Dari Seorang Dokter Klinisi Yang Memiliki Kompetensi Dan Mengerti Baik Baik Jadi Ada Yang Menyerap Ada Yang Hanya Menempel Nah Ini Untuk Sunscreen Nih Kira-kira Itu Termasuk Kategori Menyerah Atau Menempel Oh Sunscreen Semuanya Menempel Semuanya Menempel Oh Baik Sunscreen Tidak Diserap Tidak Diserap Baik Baik Berarti Harus Selalu Ini Di Reapply Atau Ya Gini Sunscreen Atau Tapir Surya Atau Sunblock Ya Itu Ketika Ditempelkan Di Wajah Tujuannya Untuk Mengeblok Atau Menyaring Atau Menjadi Tapir Terhadap Ultraviolet Maksudnya Ultraviolet Biar Tidak Terlalu Membakar Kulit Ya Nah Semua Tapir Surya Ini Rata Sifatnya Apa Itu Hilang Atau Larut Kalau Kena Air Jadi Kalau Sudah Siang Itu Wudhu Sholat Duhur Itu Sudah Hilang Baik Walaupun Hanya Dengan Air Saja Dokter Kalau Habis Duhur Mau Luar Rumah Mau Berpanas Panas Lagi Harus Pake Tabir Surya Lagi Baik Habis Asar Ya Masih Panas Mau Luar Rumah Ya Harus Pake Tabir Surya Lagi Baik Dan Ini Tentang Sunscreen Atau Tabir Surya Apakah Hanya Dipakai Di Luar Ruangan Saja Atau Di Dalam Ruangan Kita Perlu Pakai Hanya Di Luar Ruangan Artinya Ketika Anda Mau Pergi Keluar Kena Matahari Pakai Baik Nanti Kalau Nanti Saya Masuk Di Ruangan Sana Por Yonda Harus Dihap Biar Nembak Sudah Diterima Maksudnya Kalau Anda Seharian Ini Mau Di Rumah Ya Tidak Usah Pake Tabur Surya Baik Dan Ini Mungkin Pertanyaan Terakhir Ini Dokter Dari Ardan Dikaranganyar Saya Seorang Laki Laki Kulit Saya Setelah Cuci Muka Selalu Kering Untuk Pelembab Yang Cocok Untuk Kulit Saya Seperti Apa Dokter Ya Pelembab Itu Kan Tadi Kan Ada Kosmetik Yang Dijual Bebas Ya Anda Pilih Pilih Sendiri Dijual Bebas Ya Yang Cocok Tapi Kalau Anda Merasa Tidak Cukup Dengan Yang Dijual Bebas Ya Datang Ke Klinik Baik Gitu Nanti Diberikan Yang Lebih Sesuai Yang Sesuai Dengan Kondisi Kulit Begitu Ya Dokter Ya Diperiksa Dahulu Nanti Kulit 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 Membutuhkan Apa Pelembab Yang Seperti Apa Begitu Ya Dokter Baik Dokter Dan Ini Mungkin Waktunya Sudah Hampir Habis Dan Terima Kasih Dokter Sudah Menyempatkan Waktunya Untuk Hadir Disini Semoga Sehat Selalu Dokter Lancar Terus Bih Hati Semakin Rampai Lancar Baik Baik Pemirsa MDA TV Juga Pendengar Persara FM Dimanapun Anda Berada Usai Sudah Berjumpaan Kita Dalam Program SWB Edisi Sehati Bersama Bihati Dan Terus Saksikan Program SWB Setiap Hari Senin Sampai Kamis Pukul 10 Dan Program Bermanfaat Lainnya Dari MDA TV Channel Terpilih Saya Amalia Tina Mohon Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh